Hai welcome back to my youtube channel jadi hari ini kita akan review hotel lagi dan hotel yang akan aku review letaknya ada di pasar baru well letaknya strategis banget banyak banget tempat-tempat yang bisa dikunjungi hanya dengan jalan kaki Iya hotelnya kita udah sampai namanya Yuan Garden pasar baru jadi ini gabung dengan pasar baru mention ya kalian kalau mau masuk itu bisa dari dalam well harganya cukup 503.000 aja dan aku beli di tiket.com nah di lebihnya seperti ini ya penampakannya dan kita akan menuju resepsionis dulu untuk check-in jadi di dekat toilet Lobby ini ada cafe untuk ngopi dan makanannya minumannya juga disini enak-enak nah ini dia aku udah masuk ke kamarnya dan disini menurut aku kamarnya terlalu kecil ya untuk harga 500.000 karena aku sering review hotel dan mungkin disini itu kamar yang bekas apartemen aku kurang paham AC nya disini sentral dan cukup dingin cuma pas aku masuk ke toilet ya ini susah banget masuk dan untuk belok ke shower nya itu bener-bener mentok well aku sih kurang nyaman di kamar yang 500.000 ini so aku memutuskan untuk upgrade ke kamar yang lebih besar dan aku upgrade di harga 150.000 ya jadi kamar yang 500.000 ini memang buat aku cukup kecil hai jadi tadi aku masuk ke kamar yang standar dan aku kurang suka jadi aku upgrade dan ini kamar aku kurangnya kasih teman-na Jadi nih hotelnya bintang 4 dan letaknya tuh ada di pasar baru Tadi aku yang video pertama itu yang kamar standarnya harganya cuma 503 ribu Tapi aku kurang suka banget soalnya kecil Terus kayak di kamar mandinya aja tuh mau buka pintunya tuh mentok Sampai mentok terus harus ditutup dulu baru kita bisa masuk ke bathroomnya, ke tempat showernya Kecil banget, bener-bener kecil Tapi memang interiornya oke Detail-detail kecilnya juga oke Ini aku kasih lihat dulu ya Jadi disini ada kayak sofa kecil Kita bisa duduk, OMG Terus langsung nonton di depannya sini Ya kan? Nah, di sebelah sini Di sebelah sini ada kursi chill Ini bisa untuk kerja, fungsional banget Bisa nge-vlog, bisa kerja, laptopan Disini juga ada stop kontak kalian kalau bisa lihat Terus disini ada kopi Ada minibarnya Ada kopi Ya, disini kalian bisa kerja Bisa nge-vlog dan lain-lain Pencahayaannya juga cukup bagus Tinggal kalian pilih Semin aja Ya kan? Terus Untuk kasurnya sendiri Kasurnya disini nyaman banget Aku selalu memperhatikan detail-detail hotel Apalagi dengan harga yang 500 ribu ke atas Disini bantalnya itu ada 4 Ya Ada meja kecil untuk taruh barang Di sebelah sini ada Ini di bar Ada kulkas ya Nyala dan dingin Ada coffee maker-nya Disini kopinya Nescafe Begitu lengkap Kita masuk ke Resto Kalian kalau lihat ke bawah Disini ada timbangan Fungsi ya Fungsi Terus Untuk Washtapelnya sendiri Airnya itu Ada yang panas Ada yang dingin Disini ada kaca Kalau kalian lihat Disini ada air braya Nah Langsung aja Ada bathtub Bisa berendam disini Terus Toiletnya sendiri terpisah Kalau kasih lihat Nah Toiletnya ada disini Jadi berjauhan ya Sama tempat mandinya Oke Besok pagi aku akan Kasih lihat Menu breakfastnya seperti apa Dan juga Aku akan kasih lihat Fasilitasnya seperti apa Disana ada swimming pool Di lantai 7 Berkatan dengan restoran Ada juga gymnya Tapi memang katanya Gymnya belum dibuka Nah Setelah itu Aku juga akan kasih lihat Di deket-deket sini Tuh ada apa aja Karena tadi di bawah Aku sempat sorot ya Terus ada Kopi Cafe Kita coba kopinya String chance Aku gak jadi kopi di bawah Aku kopi di kamar aja Ini aku mau bikin Luak White coffee Jadi untuk minibarnya sendiri Tadi harganya murah banget Cuma Rp18.000 Dapet satu package Aku juga lupa kasih lihat Jadi di lemar di sini Itu tersedia Apa sih ini? Berangkas Terus ada tempat baju kotor Atau tempat Apapun yang kalian mau pake Terus di sini juga ada sendalnya Nah di bagian ini ada Fungsional banget Sebenernya ini tuh kayak apartemen ya Yang studio Aku bikin kopi dulu Kita ngopi dulu Jadi di dalam hotel ini Tinggal jalan kaki dari lobby Itu ada Indomaretnya Jadi kalian gak usah Susah-susah nyari Kalau mau beli minum Atau apapun yang kalian butuhkan Di sini banyak banget Ruangan atau tempat-tempat Yang fungsional banget Jadi bisa untuk acara Gathering kantor Atau pesta Atau bahkan nikahan Dan kalian kalau lapar-lapar ya Malam hari Jangan khawatir Karena di sini menyediakan Roti Tapi untuk dibeli Hehehe Asiknya Berendam Sambil nonton Ternyata di lobby Ternyata di lobby Ada mobil antik nih gengs Dan baru tau juga Kalau di deket Indomaret Itu ada ATM center loh Saatnya makan Nyalakan Nyalakan Aku nyalain ya Aku makan Sambil V Selamat pagi Nah ini udah pagi ya Sebetulnya sih kesiangan Aku baru bangun jam 10 Dan udah rame banget Bahkan banyak makanannya Yang habis dan belum diisi Tapi tenang aja Ini pasti tuh diisi terus Cuma nunggu aja ya So saran aku Kalian kalau mau breakfast Di sini Bangun sepagi mungkin Supaya gak keabisan Di sini ada bubur Ada soto Ada dimsum Tuh kalian lihat sendiri kan Banyak makanan yang kosong Terus di sini ada rebus-rebusan Seperti ubi Dan jagung Ada bakpau juga Sebenernya Untuk makanan beratnya Di sini juga cukup lengkap ya Ada nasi putih Ada nasi goreng Ada mie goreng Ada sayuran Ada ayam Dan banyak lainnya Kanannya udah banyak yang habis Tapi tenang aja Ini bakal diisi lagi Dan untuk restorannya itu Ternyata ada di dua lantai Lantai tujuh Dan juga lantai basement Jadi kalian kalau mau sarapan Lebih baik di basement aja deh Sini makanannya cukup lengkap Tapi karena kesiangan Jadi banyak yang habis Cuma nanti aku akan Tungguin makanan yang baru Segorengnya datangnya terakhir banget Aku sengaja belum makan yang sweet Karena nungguin nasi goreng Ini baru sepi Baru bisa video Jadi di sini ada minuman Tidak habis Tidak habis Dan gengs Di sini tuh ada tempat ngerokot Ternyata Tidak habis Tidak habis Tidak habis Tidak habis Nah jadi Dari hotel itu cukup Jalan beberapa langkah Langsung nyampe Ke pasar barunya Jadi kalau buat kalian Yang mau belanja Atau dari luar kota Iwan Garden Hotel ini Pas banget ya Ini katanya legend banget dulu Tapi jujur aja Belum pernah coba Ini yang daging Ini yang keju Cobain ya Tadi ada bakso legend Bakso viral Dan aku mau cobain ya Ini deket dari Iwan Garden Adanya di pancaran Chinatown Dan dari hotel ini Deket banget ke Happy Papi Jadi buat yang bosen-bosen Bisa karaokean Hotel segitu aja Vlog up kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di Vlog-vlog review hotel selanjutnya Bye-bye Bye